Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai berjumpa lagi teman-teman Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Marilah kita simak teman-teman Pemikiran-pemikiran Dan petua dari Bapak Soeharto Yang merupakan Presiden kedua Republik Indonesia Menggantikan Bung Karno Soeharto dikenal dengan sebutan The Smiling General Atau Sang Jenderal yang tersenyum Presiden Soeharto banyak mencurahkan pemikiran-pemikiran Ucapan dan petua yang menginspirasi Memotivasi kehidupan Mari kita simak teman-teman Semoga bisa menjadi renungan kita Perbaikan diri kita ke depan Rasa syukur yang paling tepat adalah Dengan jalan mempertahankan kemurnian cita-cita kemerdekaan Dan dengan bekerja keras Membangun bangsa ini sebagai pengisian kemerdekaan Di dunia ini tidak ada yang membenarkan korupsi Tidak ada Dalam pengertian yang sebenarnya Tidak akan ada yang membenarkan korupsi itu Tuhan itu satu Ada di mana-mana Abadi Pencipta alam semesta Seisinya Dan menjadi sesembahan manusia sejakat raya Dengan memakai tata cara masing-masing Orang baik tidak boleh memakan daging yang tidak suci Harus pantang terhadap apa saja yang menjadikan badan kotor Atau segala sesuatu yang mendekatkan Menyebabkan ketidakcernihan lahir Maupun batin Termasuk makan dari yang bukan haknya Misalnya Harta hasil korupsi Perbuatan buruk dan baik itu mengikutimu Dan menunjukkan jalan sampai ajal Oleh karena itu Selagi masih hidup Jalankan perbuatan yang baik Agar memperoleh Sarana memperoleh tempat di surga Berani melakukan sesuatu Kebaikan lebih baik Daripada sekedar menguasai dalil-dalilnya Garang siapa melakukan perbuatan Yang menyebabkan kesengsaraan orang lain Akhirnya nanti ia akan mendapat Pembalasannya Dari perkuatannya itu sendiri Racun kelapang Binatang kaki seribu Adalah Ada di kepala Racun kalajengking hanya di pucuk ekor Racun ular hanya ada pada ular yang berpisah Sedangkan penjahat Racunnya terletak pada seluruh badannya Puasa yang enak hidupnya Hanya karena harta-harta bendanya Kelak matinya tidak akan terhormat Oleh karena itu Jangan kejam dan sewenang-wenang terhadap rakyatnya Prajurit yang mencintai rakyat selata Akan disayangi rakyat dalam negara itu Dan membuat kokohnya negara Dan menjadi perisai negara Saya ini tentara Tentara itu bedoman hidupnya Sabta Marga Kami patriot Indonesia Pendukung dan pembela ideologi negara yang bertanggung jawab Dan tidak mengenal menyerah Perubahan keadaan itu Kehendak Tuhan Tidak ada kesaktian Yang menyamai kepastian Tuhan Karena tidak ada yang dapat menggagalkan kepastian Tuhan Jika pasrah kepada Tuhan Bukan berarti tidak mau bekerja Melainkan percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa Berhasil tidaknya apa yang kita lakukan Merupakan otoritas Tuhan Banyak berkarya Tanpa menuntut balas jasa Untuk menyelamatkan Kesejahteraan manusia Demikian teman-teman Untean Pemikiran-pemikiran Petua dari Soeharto Yang merupakan presiden kedua Republik Indonesia Semoga dapat menjadikan Renungan saya Dan teman-teman semuanya yang selalu menyimak Untuk dijadikan inspirasi Motivasi dalam kehidupan sehari-hari Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.